Oke dan ya, Halo semuanya, kembali lagi dengan aku disini, Alvan di channel Alvan dan ya, selamat datang di Tupper Tutorial Serpe Dan ya, di video tupper kali ini, aku bakalan menunjukkan kepada kalian semua itu gimana caranya ya, kalian tuh membuat gaca yang ada di SANS SMP Cara itu hampir sama, seperti yang di Viva SMP ya, tetapi yang sudah, disini kita bakal memakai plugin yang berbeda dan caranya juga lumayan berbeda Jadi gimana caranya, dan oke let's go, langsung saja kita mulai dan let's go Oke, seperti biasa ya, pertama itu kita harus punya sebuah server dulu, tapi tunggu dulu Buat kalian yang nanya, ini walaupun kenapa seperti ini ya, ini sedikit cerita dulu lah ya Ini sebenarnya bukan aku yang ngapain ini, ini temenku tadi datang ke rumah, dan dia tuh iseng-iseng gantiin wallpaper ku jadi kayak gini Jadi ya, aku nggak pengen ganti kesini, tapi karena aku lupa untuk menggantinya, jadi ya, ya sudah lah ya Oke, server ya, oke, jadi kita butuh server, kalian butuh server dulu, kan terserah itu pakai, maybe server pro Aterno sih kayaknya nggak bisa sih kayaknya ya, pokoknya kalian punya server dulu, atau kalian bisa beli di allstore Kalo misalnya kalian udah punya server, langkah selanjutnya adalah, ya itu pluginnya, oke Jadi pluginnya adalah apa bang, jadi sesuai yang dimana ya, ada tuh video yang nunjukin semacam plugin dari Suns SMP Aku nggak tau ini sebenarnya betul atau nggak, tapi let's go, aku coba Karena aku panduannya dari ini aja, ini sini ada tulisan namanya Adventure Creates, ya disini kalian bisa lihat Jadi, aku cari pluginnya itu, dan di Spigot MC ketemu, ini dia, Adventure Creates Aku nggak tau nih beneran ada, eh beneran mirip yang di sana SMP, tapi aku hanya ikut dari video ini ya, video ini Jadi, ya sudah, jadi buat kalian yang pengen tuh kalian bisa cari di Spigot MC ya Tapi bayar, hahaha Ya betul, bayar, jadi buat kalian yang, kalian punya, itu kok, punya beberapa cara lah ya, kalian bisa pake cracker Kalo bisa cari di, Black Spigot maybe, disini ada Black Spigot, kalian bisa cari aja ini free men, ya Black Spigot sih ya, free sih seharusnya sih Kan ini, aslinya ini sekitar hampir 300an ribu nih, dan aku tuh udah jual di allstore, haha Ini dia, ada plugin premium, aku jualnya sebuah 65 ribu Keren, jadi yaudah Kalo misalnya kalian udah punya pluginnya itu, kalian tinggal masukin aja ke server kalian Nih, ke file manager nih, terus ke plugin Terus kalian tinggal drag and drop disini aja, di bagian plugins Dan, oke, terus yaudah, kalian tinggal restore server kalian Bam Mari kita buat ini dulu Jadi, langkah pertama adalah pastiin dulu kalian itu OP atau kalian punya permission untuk mengatur plugin ini Dan, misalnya udah Langkah selanjutnya adalah itu kalian tinggal ini Aku gak OP Keren Oke, ya langkah pertama itu kita harus butuh sebuah cracks lah ya Kalian bisa pake ini Pake, apa namanya, itu yang di nether itu apa sih ya namanya Bukan nether sih, yang di end it loh Ender chest, kalian bisa pake ender chest Kalian juga bisa pake chest biasa Tidak ada Shut up Oke, jadi Kalian bisa pake ender chest maupun pake chest Disini biar keren, aku pake ender chest aja Nah, oke Jadi, disini ada beberapa hal yang bagus nih Di plugin ini nih adik-adik ya Jadi, mari aku tunjukin dulu sesuatu hal yang menariknya, oke Ntar untuk bikin gacanya bakal aku kasih tau, oke Pertama, itu kalian bisa ini Jadiin crate ini tuh untuk tempat gacanya tuh caranya sangat mudah Kalian tuh bisa dengan AC, Z Tapi, kalian arahin ini kalian, apa namanya Crosshair kalian tuh ke chestnya ya Terus disini udah ada beberapa template default atau bawaan dari plugin ini, kalian bisa coba lah ya Misalnya kita mau coba yang round crate particle ini aja deh Nah, terus ketinggian enter Dan otomatis dia bakal jadi Sangat cepat men Kalian bisa tinggal klik kiri untuk melihat hadiah-hadiahnya Kalian udah ada sempet nom ini Like, klik to open Left klik udah, keren banget sih pokoknya ini pluginnya udah langsung ada beberapa template bawaannya Dan kalian bisa gacanya tuh dengan key-nya kan Misalnya ini kan aku gak punya key ini, jadi kan aku gak bisa buka Cara kasih key-nya tuh tinggal gini aja Oke, AC key, GIF, Alvan namanya kita Terus, jenis crate ininya Nah, ini dia kan Yang tadi Tinggal ini Dan, oke Dapat key-nya itu ini Jadi kita coba klik kanan Dan Bakal Seperti ini Yes, sir Yes, sir Lihat ini bro Wanjir Anjay Oke Bang, bang, aku gak mau yang kayak gini bang Aku mau yang kayak di suns Yang keren Oke Oke Oke, man I know Jadi, gimana caranya buat seperti suns lah Kalau misalnya di suns tuh kan ada kayak standard banner Terus ada limited banner Itu caranya sangat mudah ya Kita bisa bikin create custom sendiri di plugin ini adik-adik Jadi gimana caranya kita buat create sendiri Ini kan udah bawaannya nih Kita juga bisa bikin create custom buatan kita sendiri Jadi, cara pertama Itu kita bikin ini dulu nih Kita tekan ini dulu ya adik-adik ya Tekan AC AC Terus config Nah, terus enter Nah, ntar dia ada semacam GUI untuk mengatur plugin ini lebih mudah gitu loh Di sini ada config YML Maksud YML Kalian bisa aturnya di in-game men Keren banget sih Terus di sini ada crates Nah, di sini kalian bisa atur semuanya deh Ini kan udah ada beberapa bawaannya nih Kayak yang tadi lah ya Nah, di sini kita bisa bikin tuh di create a new crate Nah, nih Kalian bisa tinggal kasih nama aja nih Maunya apalah ya Misalnya, standar lah ya Standar Udah ada Ntar langsung muncul standar Nah, ini Oke, jadi sebagai contoh Di video kali ini kita bakal bikin satu aja ya Standar Caranya sama aja untuk bikin yang limited itu Caranya sama aja kok Sudah di menu untuk mengatur standar Oke, kita lihat dulu beberapa ya Di sini kita bisa untuk mengedit key-nya Di sini kita bisa untuk bikin yang di atasnya itu loh Yang di atas create-nya kayak di sini nih Kayak hologramnya itu Itu aturnya di sini Terus di sini untuk ngerename nama ininya Create ini nih Terus animation setting ini untuk mengatur animation dari gacanya Kayak ini ada beberapa animation-nya ada kayak No animation ini kayak langsung aja gitu Nggak ada animasinya Contraband dan beberapa Ada juga round Edit the create item Ini untuk edit item dari create ini Misalnya mau pake enter chest Mau pake chest gitu lah ya Bisa juga sih sebenernya Dari line dari chest juga bisa Pake block-block apa aja kayaknya bisa sih Terus di sini final message nih Untuk kayak di bagian ini loh Di bagian chat Kayak misalnya selamat ini Udah dapet ini Hadiahnya ini Kayak gitu Terus dan yang paling penting itu adalah di reward ya Di reward ini Kalian bisa nambahin Hadiah-hadiahnya itu tinggal di bagian reward editor ini Cara mudahnya Kalian tinggal ini Ada tulisannya di sini Drag and drop reward Jadi Kalian tinggal aktifin ini Kalian tinggal Bam-bam-bam-bam Dan otomatis Ini bisa menjadi sebuah hadiahnya Harus kita reload dulu begin ya Oke kita balik lagi Nah otomatis Ini yang kita drag and drop ini udah langsung jadi Rewardnya kalian tinggal atur dari Misalnya kita atur Di sini kita bisa atur namanya Atur lordnya Itu kayak deskripsi dari Yang di Pokoknya deskripsinya lah ya Terus bisa kasih kayak enchantnya Bisa bikin Hadiahnya itu glowing Bisa kasih flag dan yang lain-lain Itu bisa kalian atur di sini Dan juga Ini yang pentingnya itu Kalian bisa kasih ini Kehokiannya Apa sih dibilang ya Kayak peluangnya lah Peluang untuk mereka dapet Misalnya 10% 100% 50% Bisa diturut di sini Bagian ini lumayan penting juga nih Aku sempet fusing ya kan Di sini kan aku gak nampak tutorial dimanapun Aku nampak di youtube pun gak ada anjir Ini Give the display item ini maksudnya gini Kalau misalnya Ini gunanya untuk Kalian tuh dapet hadiah ini atau enggak Kalau misalnya kalian bikin false Itu hadiahnya gak bakal kalian dapetin Jadi kalau misalnya kalian tekan true Ini udah true Jadi kalian pasti bisa dapet hadiah ini Oke Udah gitu doang Kalian udah bisa Ini Atur aja ini kan Cara masukin hadiahnya Tinggal tekan ini Drag and drop Terus kalian tinggal kayak gini tadi kan Drive, drive, drive Terus tinggal di save Udah Terus tinggal di reload sini Dan udah Otomatis bakal masuk ke Reward untuk Hadiah dari Standard ini Sama kayak tadi Kalau kita mau select Create ini untuk menjadi Sebuah tempat gaca Kalian tinggal arahin Terus AC Set Standard Sesuai dengan yang kita buat Dan otomatis Kalau misalnya kita klik kiri Itu adalah Hadiah-hadiah yang kita Masukin tadi Oke Dan kalau misalnya kalian klik kanan Gak bakal bisa Kecuali kalian punya Key-nya Oke Dan kalau misalnya kalian tinggal Ini Bam Dan otomatis Kalian bisa Ya Mendapetin hadiah-hadiah ini Kalau misalnya kalian Biarin kayak Default gini Itu Kalian bisa bakal dapet Semua hadiahnya Gimana sih bang Cara ngefix Biar mereka semua dapet Salah satu hadiahnya aja Nah Bagian ini yang penting nih Animation setting Nah disini ada nih Set the crate size Ini adalah Mereka tuh bisa dapet hadiah itu berapa Misalnya kalau ini kan Kurangnya 8 nih Berarti mereka dapet 8 hadiah Kalau misalnya kalian bikin 1 Jadi mereka bakal dapet Salah satu hadiahnya aja Terus kalian tinggal di roll Yah Seperti itu Satu hal lagi yang penting Bang Di sans itu kan ada Tulisannya kayak di atas itu Ada Ini Standard banner Klik kiri untuk ini Klik kanan untuk ini Nah Terus ada kayak bintang-bintangnya gitu kan Nah itu Bisa kita buat Oke Gimana caranya Disini aku bakal kasih tau Cara cepetnya Itu kita aturnya Kalau misalnya di in game Itu bakal lama Karena kita nambahin Barisnya satu per satu Kita bisa bikin Lebih cepet ya Oke Gimana caranya Langsung saja kita coba Let's go Disini pertama Kalian tuh masuk dulu Ke server kalian Terus ke bagian dari File manager Oke Terus ini Ke folder Adventure create kalian Ini dia ada Adventure create Disini ada Hal Cara Cepetnya untuk Mengatur ini Create nya Oke Jadi kalian tinggal ke bagian Create Nah ini udah ada Create yang kita buat tadi Itu standard.yml Jadi kalian tinggal tekan aja Nah Ini nih Di bagian ini Ini Mana ya Di bagian Closet create text Nah Disini nih Kalian tinggal Hilangin ini dulu nih Oke Jadi Aku udah Sempet Buat sendiri Semuanya Kayak Macem hologramnya Dan beberapa lainnya Itu udah aku buat Ini dia Udah aku buat sendiri Oke Jadi Kita tinggal bikin seperti ini Di bagian Closet create text nya Kalian bikin seperti ini Ntar bakal kasih di deskripsi Config nya Jadi buat kalian yang pengen Kalian bisa tinggal copy aja Oke Di bagian closet create text Kalian tinggal copy disini Ya Kayak gini Terus kalian tinggal paste Disini Pasti ini udah sama ya Barisnya nih Kalau misalnya gak sama Itu bakal kayak Semacam error kayaknya ya Jadi ini dia Oke udah jadi Aku pengen Ngeganti Final message nya Amal beberapa ini Oke Ini aku udah ganti beberapa Kayak comment on create Message sama reward nya Biar lebih keren aja Jadi Kita tinggal tekan save content Terus kita tinggal save content Terus kalian tinggal reload Ini kalian Plugin nya Oke Oke jadi Mari kita reload dulu plugin nya Dengan cara AC reload Dan bam Udah ter reload Dan oke Otomatis Sudah terbuat Seperti ini Kalian bisa lihat Ini udah lumayan mirip Adik adik Terus disini Ada semacam Bintang bintang nya Terus ada daftar hadiah Aku juga ada beberapa hal yang lupa nih Kayaknya kita pengen Nambahin kayak gini Kayak Apa namanya Efek yang gini nih ya Oke mari kita tambahin ya Oke let's go Oke Disini kan aku awalnya bingung nih Gimana sih caranya Nambah partikel Jadi Aku berpikiran Untuk meng-copy Partikel yang ada di Create default Buatan dari Bawaan adventure crate ini Jadi mari kita coba Tinggal copy aja nih kan Ada Particle animation Kalian tinggal copy ini Lumayan panjang ya Aku juga bingung Kayaknya sih Emang panjang sih ya Jadi kita tinggal copy Bagian particle animation Kalian tinggal letak di bawah Closet crate Sini ya Di bagian sini nih Enter dulu Nah bam Kayak gini nih Di bawah dari Closet crate Packs Ya Yaudah Kita tinggal Save dan kita Balik lagi ke Minecraft Let's go Dan bam Udah Jadi Lebih Keren Ini udah ada Partikelnya Dan udah ada Semacam Hologramnya Standard banner Dan udah lumayan mirip Seperti yang ada di Standard SMP Seperti itulah caranya Oke Jadi kita tinggal Bisa lihat ini Buat kalian bisa tinggal Ganti-gantiin HD nya Terserah kalian lah ya Mau buat seperti apa Yang jelas Cara untuk membuat Geracanya itu Seperti ini Seperti itulah adik-adik ya Lumayan Bingung Tapi buat kalian yang Udah nonton Aman sih Pasti aman sih Buat kalian yang nonton Dari awal kan Jadi terima kasih Buat kalian yang sudah nonton Video ini dari awal Sampai akhir Dan jangan lupa Like, Comment, Share, and Subscribe Dan Buat kalian yang punya pertanyaan Kalian bisa tinggal Tanya di kolom komentar Atau kalian bisa join Di al-galaksi Oke Jadi ya Sampai jumpa di video berikutnya Dan